Intro Buya Yahya menjawab Baik sambil menunggu penelpon yang masuk kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan pertama Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah mau tanya Kalau seorang suami istri Si suami tak pernah ngasih uang kepada istri Terus si istri ambil uangnya suami Tanpa bilang suami gimana hukumnya Buya Terima kasih Buya Kalau seorang suami istri Si suami tak pernah ngasih uang kepada istri Terus si istri ambil uangnya suami Tanpa bilang suami Gimana hukumnya Buya Terima kasih Buya Baik Nasib seorang istri punya suami pelit-pelit Tidak pernah memberi nafaka Bagaimana? Istri harus makan Maka jika bisa mengambil dengan cara Benar melalui mahkamah Ajukan ke mahkamah Tapi karena mendesak dan sebagainya Ajukan ke mahkamah Kapan waktunya Ribet dan sebagainya Maka boleh Seorang istri mengambil Seorang istri mengambil Harta suami karena pelitnya suami Tapi untuk memenuhi kebutuhan nafakahnya Dan untuk anak-anaknya Tidak boleh lebih dari itu Nyuri untuk anteng Nyuri jadinya kalau mengambil untuk anteng Jadi Boleh Seperti Sabdakan oleh bagi Nabi Khudi Ada seorang perempuan Yang mengadu suamiku itu pelit banget Saya tidak pernah dikasih nafkah Bagaimana ini anak saya makan Bagaimana Khudi Ambilah Laki Untukmu Wali walatiki Dan juga untuk anakmu Bilma'ruf Tapi yang wajar Sesuai kebutuhannya Makanya ya kebutuhan normalnya Orang di kampung itu Orang di kampung itu Nah jadi umumnya Orang di kampung itu Berapa makan Jangan langsung Gaya hidupnya orang Nyurinya banyak Ini kan untuk makan Biasanya makan Orang makan cukup 10 ribu Langsung 100 ribu Ini tidak benar Haram tetap tidak boleh Jadi sesuai dengan Bilma'ruf Kebutuhan wajarnya Seperti apa Selebihnya tidak boleh Tidak boleh Jadi hanya sebatas itu Jangan dibuka Nanti boleh Boleh ambil Untuk anaknya ini Belikan mobil Selebihnya harus Benar-benar minta izin Itu kapan Boleh itu Jika memang Sang suami Adalah orang Yang pelit Diberitahu pun Tidak ngasih Pelit banget Maka boleh diambil Tapi selagi masih bisa Minta izin Harus minta izin Minta izin Tidak ngasih Baru itu Atau nanti diajukan ke mahkamah Biar dipotong oleh mahkamah Langsung Dan ngajukan ke mahkamah Secara Secara Kembersihan lebih Supaya tidak masuk Hawa Tapi mungkin takut terjadi Permusuhan dengan suami Mungkin dia sudah Ngambil aja dulu Tapi secukupnya Untuk kebutuhannya Dan kebutuhan anak-anaknya Jangan lebih dari itu Insya Allah ya Hati-hati Dan kepada para suami Ini bagaimana ini Suami model apa Begitu tuh Kalau gak mampu Gak punya Lain cerita Suaminya gak punya Istri boleh berkiprah Membantu Suami punya Ngasih nafak Istri aja pelit banget Ini laki-laki Atau Manusia Atau bukan Punya anak Gak dikasih Ini model Bahkan kadang-kadang Gak ngasih nafak Anak istrinya Malah Ngaji di masjid Apa ngaji di masjid Yang alasannya Ikut ustad Berdakwah Dan sebagainya Cari nafkah Cari duit Kasih makan Anak istrimu Ngaji 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 bisa dimana saja Sambil kerja Solawatan Ini banyak laki-laki Pemalas Songkang-ngongkang Membiarkan anak istrinya Kelaparan Dianya alasannya Ibadah dengan Allah Kalau sudah ibadah Ngaji atau ikut ustad Sang istri Gak berani protes Karena ikut kiainya Ini laki-laki Pengecut itu Kecuali Anda Sudah bekerja Kok ternyata Nasib bangkrut Gak dosa Karena nasibnya Nasib bangkrut Gak bisa kerja Cari uang Yang jadi masalah Adalah dia Ongkang-ongkang Alasannya agama Alasannya dakwah Haram dosa dia Ini harus saya ingatkan Masalah ini Karena banyak wanita Mengadu dengan begitu Saya gak Berani bu yang ingatkan Karena alasannya Ikut kiainya Ikut ustadnya Alasannya berdakwah Alasannya dia Urusan masjid Urusan ini Tapi saya gak pernah Dikasih nafakah Allah Zalim ini Untuk zalim Gak boleh Begitu itu Di sisi lain Hey istri Jangan enak-enak Ngambil duit suamimu Ya tanpa izin Gak boleh Bagi-bagi Gak boleh Istrinya dermawan banget Eh duit suami Kempes jadinya Suaminya Istrinya terlalu dermawan Gak pakai aturan Dilarang seorang istri Bagi-bagi duit suami Tanpa semengetahuan Dan izin suami Tolong Jadi dua belah pihak ini Harus betul dibenahi Supaya rumah tangga Jadi benar-benar baik Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kerana menonton!